Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Adeyadey di channel youtube Adeyadey dan hari ini kita akan bikin flower book cover DIY ya guys jadi saya punya buku catatan, catatan utang gitu ya, utang negara nah ini mau saya bikin cover di cover gitu pake kain-kain yang seadanya ya guys jadi saya pake kain katun biasa, kain belacu, karet elastis yang kecil, kain untuk masker tuh ya dan atau kalian mau pake karet elastis kayak gini juga boleh kancing hias, sama kalian juga butuh reng untuk bikin sulaman gitu deh gak wajib sih ya, tapi kalau ada lebih baik saya juga pake pelapis, pake dacron felt yang paling tipis ya guys kalau gak ada kalian bisa pake kertas kain flanel untuk jarumnya, nanti kan karena kita akan menyulam jadi kita pake jarum khusus sulam ya jarum yang lubangnya gede gitu loh dan benangnya kita juga pake benang sulam oke deh kita mulai aja sekarang kita ukur dulu si buku ini ini ukurannya opsional ya guys kalian ukur buku kalian yang mau di cover itu sebesar apa lebarnya setelah itu nanti kalian tambahin pinggirannya 3 cm untuk kampuh untuk pinggiran jahitan gitu guys ini lebarnya, ini tingginya nih segini dan ini tebalnya cuma 1 cm kenapa di ujung ya nah ini tebalnya cuma 1 cm ya tebalnya sih gak ngaruh sih karena kan kita udah ukur kelilingnya tadi ya sekarang kita ukur bagian dalamnya ini diukur aja lebar pininya berapa nanti kita bagi 2 cm ini saya pake 14 cm aja mentok ya, 15 cm bisa sih tapi 14 cm aja nah ini 14 cm nanti kita akan bikin 1 lembar kain untuk bagian masukinnya tuh apa sih namanya itu selusupannya itulah nah yang bagian ininya dulu nah ya bagian amplopnya gitu ya susah banget ya ngomong jadi ukurannya lebar si 1 cover itu nanti dibagi 2 ya oke sekarang kita akan siapin kainnya dulu jadi tadi kita udah ukur keliling kainnya itu kan 33 cm itu kita tambahin lagi 3 cm untuk kampus cahitnya jadi 36 cm ya kira-kira ya nah ini kita bikin 2 lembar untuk bagian depan sama bagian dalam lebarnya juga sama 21 cm saya tambahin 3 cm jadi 24 cm dan ini hasilnya 2 lembar untuk depan dan dalam ya jadi kita bikin 2 lembar aja dan untuk bagian pinggirannya bagian lipatan yang 14 cm itu tadi itu gak usah ditambah tetap 14 cm tingginya aja jadi ikutin yang 21 tambah 3 ya 1 dilipat bagi 2 nah ini untuk bikin tali pegangannya guys jadi ini catatan utang ini saya bikin kayak model tas ada pegangannya ukurannya ngikutin aja ini saya pakai ukuran panjangnya 21 cm dan lebarnya saya cuma pakai 4 cm karena ini kan cuma sisa ya nanti dibikin tali yang kecil jadi ini dibagi 2 lagi nih 2 cm 2 cm gitu panjangnya gitu ya dan dilipat setengah ke dalam setengah ke dalam terus dilipat lagi ke dalam kayak gini gitu ya jadi kita bikin semacam tali untuk pegangannya kalau kalian mau bikin yang agak lebih besar atau agak lebih panjang itu opsional ya terserah kalian ukurannya gimana pokoknya cara ngelipatnya adalah lipat ke dalam lipat ke dalam dan dilipat lagi dan ini saya jahit manual aja pakai tangan karena ini kecil banget dan lebih enak dijahit pakai tangan kalau menurut saya sih ya ini saya jahit kalian bisa jahit kayak gini dengan jahit som atau jahit terserah kalian jahit backstitch gitu juga boleh gak apa-apa nah ini ukurannya segitu guys 25 ya ini kelebihan karena ada pinggirannya tuh ya jadi tadi saya ngikutin ukurannya 21 tambah 3 cm 24 dan ada lebihan pinggiran kain jadi 25 sekarang kita akan siapkan kain yang udah kita gunting tadi ini dia nih ini untuk amplop pinggirannya oke ini akan saya jahit dulu pertama-tama sebetulnya kalau misalnya gak langsung dijahit sekarang juga gak apa-apa cuma saya lebih suka ini dijahit dulu supaya dia settle gitu ya jadi gak kemana-mana gitu ini jadi posisinya kayak gini dan ini mau saya jahit dulu pinggirannya aja gak usah semuanya nah seperti ini udah dijahit udah pas tempatnya baru saya tiban sebetulnya gak harus dijahit dulu kayak tadi juga gak apa-apa guys kalian langsung tiban gini juga boleh cuma saya pengen aja gitu dijahit ya nah ini dilapisin lagi pakai daquan felt setelah itu kita pasang si tali ini jangan lupa diukur dulu posisinya ini saya pakai ukurannya atas sama bawah 7 cm 7 cm dari atas 7 cm dari bawah ini opsional ya kalian mau pakai ukuran berapa aja boleh mengikuti saya juga boleh kan bukunya kan beda-beda ya kalau misalnya buku catatan utangnya sama boleh pakai ukuran ini tapi kalau misalnya beda disesuaikan aja ya nah terus kita pasang dia dari dalam jangan kebalik-balik talinya ya guys disesuaikan panjangnya arahnya juga disesuaikan setelah itu dijepit kalau gak dijepit pakai jarum bentul juga boleh ini juga kayak gini kita masukin lagi dari sini ini jadi madepnya tuh disamain gitu jangan melintir di dalam gitu ya sekarang kita pasang tali elastisnya ini tali ini biasa dipakai buat masker ya guys jadi kalian bisa pakai sedikit aja ini kira-kira sekitar 10 cm panjangnya dan ditaruh di tengah-tengah buat ngancingin bukunya nanti sekarang kita jahit semuanya dan sisain sedikit aja di bagian atas atau bawah untuk ngebalik gitu ini udah sih kita jahit guys ini udah selesai dijahit nah sekarang kita copot-copotin dulu oh ya pinggirannya tuh dia lubangnya udah ada disitu sekarang kita balik guys nah kita coba dulu pas gak nih ini wajib banget dicoba ya guys takutnya ntar begitu masuk eh gak muat dan alhamdulillah muat karena udah diperhitungkan tadi ya nah sekarang kita jahit bagian yang kebuka tadi atas dan bawahnya atas bawah situ aja ya guys gak usah keliling karena nanti kan ada pegangan itu ntar kejahit ini sebenarnya cover book DIY ini udah jadi udah siap pakai ya guys cuman saya mau tambahin sulaman biar cantik aja gitu biar jadi semangat gitu kalau nyetot utang gitu alah ini kita pakai hoop pakai reng atau apalah ini namanya ya alat sulam kayak gini kalau misalnya kalian gak ada kalian juga gak usah pakai ini gak apa-apa ini opsional ini saya pakai kayak gini cuman buat kayak gayaan aja sih biasanya saya juga nyulam gak pakai ginian pakai tangan aja lebih fleksibel gitu ya ini biar keliatan manis aja gitu nah sebelumnya kita gambar dulu guys kita bikin pola dulu ya di atas si kain belacu ini ini kalian bisa pakai kain apa aja saya kebetulan kebetulan adanya kain sisanya kain belacu jadi saya pakai kain belacu itu paling kain paling murah ya guys di tunggang kain itu ada itu murah banget terus kita akan pakai benang sulam dan benang jarum sulam kita akan bikin bunga mawar mawar merah ya bukan mawar merah sih ini mawar mawar apa ya mawar jingga nah ini saya akan bikin sulaman ala cash on sulaman renda gitu ya ini bikinnya gampang banget guys gak susah kalian tinggal tusuk jarumnya ke arah luar terus talinya diprintir model kayak begini guys diprintirnya boleh beberapa kali aja bebas ini saya 12 kali makin banyak perintiran dia akan semakin panjang efeknya gitu ya guys nah ini diputar diprintir jadi dia memang butuh bantuan jarumnya untuk ditusukin lagi buat pegangannya gitu guys kayak gini kalau perintirannya udah complete terserah kalian berapa gitu ya tinggal ditarik benangnya keluar terus dikencengin setelah itu nah ini udah kenceng jarumnya kita tusukin lagi supaya dia kenceng gitu ya supaya dia gak goyang-goyang dan kita mulai lagi bikin kelopak yang lain lagi sama juga kayak gitu jarumnya dikeluarin setengah terus talinya diprintir ke jarumnya untuk jadi kelopak yang kedua perintirannya terserah mau berapa juga ini bebas ya guys gak harus 10-10 semua gitu enggak mau 10 mau 12 15 mau 20 terserah makin banyak perintirannya pokoknya dia semakin lebar kelopak daunnya ini gampang banget kok guys pokoknya guys mengertikan ya kira-kira ya saya akan ulang lagi coba nanti biar lebih kelihatan kalau misalnya kalian gak jelas tulis di kolom komentar ya nanti akan saya jelaskan nah kayak gini guys ini udah jadi 3 kelopak kelihatan ya cast on ini emang bagus banget guys jadi dia kelihatan sulamannya tuh kayak 3 dimensi gitu guys cakep deh pokoknya ini sulaman keempat saya bikin seperti ini jadi ditusuk terus diprintir ke jarumnya gitu ya guys ini kayak ala-ala pramuka ini begini pokoknya kayak renda gitu deh enggak susah guys pokoknya enggak ada kata susah ya harus nyoba kalian harus nyoba bikin sulaman kayak gini kan ini hasilnya okeh banget seperti ini guys dan ini enggak cuma satu warna guys kalian bisa gradasiin dengan warna-warna lain ya saya akan terusin dulu sampai penuh seperti ini guys ini udah penuh semuanya nih saya pakai gradasi warna bukan gradasi sih pakai dua warna ya biru sama kuning sama jingga sama orange sekarang saya akan ajarin tusuk yang lain guys ini ada tusuk french knot jadi caranya gampang kalian tusuk kayak gini doang ini saya ulang lagi bentar ya nah tinggal ditarik itu doang kan ini namanya french knot untuk titik gitu ya jadi pertama kita tusuk dulu dari bawah jarumnya terus udah ditusuk benangnya kita pelintir pakai jarum dan ditusuk lagi ke lubang semula terus ditarik dari bawah jadi satu ikatan french knot ini bunganya lucu banget guys kayak gini guys biasanya kayak gini untuk model-model bunga lavender bunga gandum gitu-gitu ya kayak bunga-bunga rumput lucu banget ya pokoknya gampang kan guys kalau yang untuk daun saya pakai sulam biasa kayak jelujur keluar masuk keluar masuk gitu doang batangnya juga sama pakai sulam tikam jejak doang itu kalian udah tau ya sekarang kalau udah selesai jangan lupa belakangnya disimpul tunggu satu lagi saya tambahin dulu deh di ujung biar agak banyakan nah kayak gini perintirannya saya pakai tiga kali ya kalian kalau misalnya mau lebih dari tiga kali juga boleh tapi jangan kebanyakan karena nanti dia akan bludur bludur apa sih namanya itu jadi bleber gitu loh sekarang kita copot rengnya simpan dulu buat ntar dan sekarang kita mau kira-kira dulu ini mau ditepatin dimana jadi gunanya sulaman ini maksud saya bukan cuma sebagai hiasan tapi saya mau bikin kantong nambah serlak nih nah ini dia nih itu kita telanjangin dulu ya bukunya biar kita bisa kira-kira ini posisinya kalian mau pakai depan atau belakang itu bebas ini kebetulan saya pakai di belakang karena nanti di depan saya mau bikin kancing kan kalau ada kancing kan ketutup nanti gambarnya ini saya pakai di belakang aja nah seperti ini saya mau bikin posisinya kayak gini ini kebetulan pinggirnya ini udah saya gunting kotak dan tadi saya udah salih setrika supaya ngelipati gampang kita jarum pentulin dulu jahitnya supaya dia nggak goyang-goyang ya guys seperti biasa posisinya boleh tiduran kayak gini boleh vertikal boleh horizontal bebas dan yang ini untuk bagian depannya nih nanti kan ada burungnya di depan nih kancing giasnya nih nah itu saya taruh di bawah bunga rosnya ini gitu sebetulnya nih kalau pinggirnya ini nggak usah dilipat juga nggak apa-apa ya guys misalnya dia sengaja mau dibikin kalau broodul-broodul gitu tuh nggak apa-apa jadi melakasannya kayak vintage gitu ya ini yang bagian depannya saya nggak lipat nih yang bagian bulat ini jadi emang sengaja dibikin biar broodul-broodul gitu karena emang ini bulat gitu ya agak susah juga sih jadi saya sengaja bikin kayak gini aja dan sulamannya ini dibikin jahitannya ala jelujur mode on doang ya guys jadi ini gampang banget ini jelujur gini aja juga udah cukup kuat cukup nempel yang penting pokoknya pas jahit ini jangan sampai tembus ke bagian dalam ya guys supaya bagian dalamnya tuh nggak kelihatan berantakan tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa tembus ke dalam saya cuma di bagian tengahnya aja jahitnya sekarang kita akan coba jahit yang lebar ini jadi ini kan ceritanya mau dibikin kantong nih bagian atasnya ini nah tunggu saya tusuk dulu jarumnya ya ini karena ditusuknya di bagian lipetan jadi kalau bisa harus hati-hati ya guys jangan sampai lubangnya ikut ke jahit nah ini kan untuk kantongnya ini jadi saya cuma jahit di kain belacunya aja di jelujurnya di kain belacunya aja ya iya dong kalau misalnya nggak jahit semuanya ntar nggak jadi kantong nong rapet dong di jahit atasnya setelah itu nanti di bagian kanan bawah sama kiri itu baru di jahit nempel ke bagian kain birunya itu tapi nggak tembus ke bawah guys jadi dibikinnya hati-hati hati-hati sekali gitu ya supaya dia jahitannya itu nggak tembus ke dalam nggak kelihatan gitu maksudnya ya supaya apa ya supaya rapi aja sih gitu tapi kalau misalnya nggak bisa menembus ke dalam pun nggak apa-apa gitu ya nggak masalah karena nanti akan ketutupan si catatan utang itu gitu ya guys pokoknya flower book cover DIY ini santuy banget bikinnya tapi hasilnya oke banget guys nah ini kita sekarang pasang kancing untuk pasang kancing hias ini nggak bisa pakai benang sulam ya guys bisa sih benangnya benang sulam cuma jarumnya nggak bisa karena lubangnya kecil banget kancing ini lubangnya dua kancing burung ini ya tapi lubangnya kecil kalau saya pakai benang sulam nggak muat pantatnya maksudnya pantatnya jarum sulamnya itu ya jadi saya pakai jarum biasa benang biasa udah gitu doang dan dijahit dari dalam lipatan cover book DIY ini nah situ ya jadi ketutupan sih sebenarnya oke udah siap sekarang kita tes lagi nggak dites sih langsung saya pakai aja bukunya aduh ini buku butut banget ya tapi setelah pakai cover book DIY flower book cover DIY ini jadi cantik coba kita tes muat apa handphone muat pulpen pensil penggaris mantep guys token muat duit muat berlian muat rumah muat apa aja muat jadi pokoknya kalian harus coba banget bikin flower book cover DIY ini ya guys karena ini useful berguna banget berfaedah banget gitu ya guys oke deh jangan lupa praktek tetap di channel ini sampai ketemu di video-video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati